Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Udaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman media yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu ada tiga program terdiri dari BPNT, PKH, dan BST. Untuk targetnya BPNT adalah dengan Rp18.800.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu Rp10.000.000 keluarga penerima manfaat, dan kemudian BST Rp10.000.000 penerima manfaat. Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT POS. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah kepala keluarga yang menerima manfaat, jadi keluarga penerima manfaat. Untuk BPNT Rp13.228.513.000. Kemudian untuk PKH Rp8.907.446.000. Untuk BST, keluarga pengurus penerima manfaat adalah Rp8.428.327.000. Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan. Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staff kerjasama dengan daerah, kami menurunkan staff untuk mempercepat di 514 kabupaten kota. Kenapa ini harus kita lakukan? Terutama kami kerjasama dengan di Janduk Capil, terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kita harus melakukan ini karena kita harus, data kita yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin menyampaikan, dari data kekurangan tadi, maka akan kita penuhi tadi setelah rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan para Menteri bahwa kami diizinkan untuk memenuhi sesuai target. Jadi, misalkan BPNT Rp18.800.000, maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan pula yang baru dari daerah dan untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Karena itu, kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut. Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat, di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret. Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin dan semua seluruhnya, itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem non-tunai. Jadi, semua lewat Himbara dan PT.Pos. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi, karena itu, kepada daerah yang 514 kabupaten-kota, datanya ada di kami, nanti bisa dilihat di website-nya Kementerian Sosial, di pusatnya, yang harus bisa memenuhi sesegera mungkin, karena kami ingin mengeluarkan kekurangan itu di bulan akhir, minggu terakhir bulan Maret ini. Termasuk realisasi untuk bulan April. Sehingga, kita bisa segera membantu seluruh warga di seluruh Indonesia. Khusus untuk daerah-daerah terpencil, paralel kami akan melakukan, namun data yang sudah masuk akan kami penuhi, kemudian akan kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut. Saat ini, petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua, kami bekerjasama dengan Unisas Jenderalase dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifali data di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi, kami mohon kepada daerah untuk bisa mendukung program ini, sehingga pencairan pada bulan April yang kita akan berikan di minggu terakhir bulan Maret bisa terrealisasi dengan baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih.